Intro Oke selamat datang hari ini rekan-rekan baliblend semuanya harapan kabar sehat semuanya ya kali ini saya membawa kabar baru buat baliblend setelah lama tidak online beberapa minggu karena ke tugas darat kali ini kita sudah kedatangan messenger baru nih teman-teman yang aksesibel buat tunanitra jadi untuk cara mendaftar sebagai pengguna ini adalah aplikasi namanya adalah telegram, jadi telegram itu adalah sebuah aplikasi messenger yang umum digunakan oleh teman-teman yang ada di luaran sana untuk mengirimkan file, berupa file yang khususnya file yang besar-besar ya kalau misalnya kita punya file yang di atas 10 MB, 12 MB kalau whatsapp kan kita tahu itu filenya hanya berkisar antara 10 sampai 15 MB itu sudah tidak bisa dikirim lagi kalau telegram file besar sampai 50 MB mungkin bisa dikirim oke teman-teman bagaimana penampakan telegramnya telegramnya kebetulan saya sudah register jadi kalau seandainya ingin tahu bagaimana cara register telegramnya mungkin bisa tengok nanti di blog saya nanti saya akan buat blog di link deskripsi atau seputar tekno apa itu telegram kemudian dimana downloadnya nanti bisa di download di link deskripsi juga jadi saya sertakan baik teman-teman karena kalau seandainya kita bikin cara daftar telegram menggunakan video ini maka secara otomatis video akan terpause jika verifikasi dilakukan dia tidak menggunakan SMS verifikasi namun dia menggunakan telepon verifikasi oke teman-teman bagaimana tampang depan dari telegram punya saya ini dia telegramnya ini kita buka oke sekarang saya ubah dulu ininya saya ubah dulu text to speech menggunakan mesin google text to speech dicentang mesin yang dipilih mesin tim animasi kiri arsana cari tombol nah ini adalah tampang depan dari telegramnya ini adalah tampang recent atau chat-chat terbaru yang muncul disini di telegram nah di atas ini ada tombol cari-cari maksudnya cari chat ya sama seperti di whatsapp misalnya mau chat siapa dicari gitu kemudian disini ada tombol menu buka menu navigasi kita lihat nah disini ada dd asmara plus 62831 19983080 dalam daftar 12 item nah ini adalah nama saya dan nomor telepon yang terdaftar di telegram show accounts ini show accounts kita klik ini dd asmara namanya dd asmara tambah akun tambah akun grup baru ada grup baru secret chat baru secret chat nah disini di telegram ini kita bisa buat chat rahasia teman-teman jadi bukan hanya chat pribadi tetapi chat rahasia gitu ya channel baru nah disini spesial juga di telegram kita bisa bikin channel channel apa misalnya disini kita bisa add channelnya misalnya saya bikin channel baliblind gitu kan baliblind on telegram gitu jadi pengguna channel bisa ber langsung berkontribusi disini dan segalanya dan segala macem ya kontak nah kontak sudah jelas kontak yang tergabung di telegram sama juga dengan whatsapp kontak itu harus kita simpan ya nomor handphonenya pesan tersimpan pesan tersimpan yang tadi itu pesan-pesan yang tersimpan di memori internal handphone panggilan panggilan kita bisa melakukan panggilan di telegram ini sama seperti di whatsapp dan teman-temannya undang teman undang teman kita bisa mengundang teman yang belum menggunakan telegram untuk menggunakan telegram dengan melalui link yang sudah kita siapkan nanti pengaturan pengaturan sudah jelas kita akan masuk ke sini kembali tombol nah ini ada foto profil foto profil sudah jelas kita harus mengaktifkan menyertakan foto profil jika perlu ya nama online ganti foto profil nah ganti foto profil akun akun nomor handphone ad satria ajus nama saya disini iam a blind user bio iam a blind user bio nya pengaturan judul nah pengaturannya disini ada notifikasi dan suara notifikasi dan suara itu tidak bisa diganti ya teman-teman ya jadi kita hanya bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan saja privasi dan keamanan privasi dan keamanan kita masuk disini privasi kembali privasi daftar blokir daftar blokir sama seperti di whatsapp kita bisa memblokir nomor-nomor yang tidak kita inginkan privasi dan keamanan di luar daftar kembali daftar waktu terlihat semua orang waktu terlihat kita bisa menyetel online kita ke semua orang atau hanya kontak foto profil semua orang foto profil yang terlihat apakah semua bisa melihat foto profil atau hanya kontak seperti itu pesan terusan semua orang pesan terusan misalnya kalau kita ingin meneruskan pesan bisa ke semua orang ataupun kontak yang kita percaya saja peer to peer pada panggilan kontak saya nah peer peer to peer pada panggilan itu hanya dikontak jadi kita hanya bisa melakukan panggilan dua arah panggilan semua orang panggilannya yang bisa dilakukan semua orang grup semua orang grup semua orang bisa masuk ganti siapa yang dapat menambah anda ke grup dan channel nah seperti itu tep 2 kali untuk mengaktif keamanan keamanan kunci aplikasi kunci aplikasi atau pin aplikasi verifikasi 2 langkah verifikasi 2 langkah nah sama dengan whatsapp ini verifikasi 2 langkah itu fungsinya untuk mengunci akun kita agar tidak dihack ya teman-teman verifikasi 2 langkah saat itu sesi aktif sesi aktif atau sesi online kontrol sesi aktif anda pada perangkat lainnya kayak gitu tep 2 kali untuk mengaktifkan tep 2 kali untuk mengaktifkan tep 2 kali untuk tekan lama 2 handphone yang kita kaitkan dengan akun telegram yang sama bisa nanti di aktifkan sesi aktifnya berapa menit di handphone ini berapa menit di handphone itu seperti itu lanjutan lanjutan hapus semua draft awan hapus semua draft awan artinya kita bisa menghapus semua pesan online yang ada di akun kita hapus akun saya jika tidak ada 6 bulan hapus akun saya jika tidak ada 6 bulan nah hati-hati ya teman-teman jika kalian membuat akun telegram jadi pada bulan ke 6 ataupun selama 6 bulan jika kalian tidak akan tidak online ya terdeteksi tidak online maka akun anda akan dihapus oleh pihak telegram jika anda tidak online paling tidak hingga periode ini akun anda akan dihapus termasuk semua riwayat grup pesan dan kontak tap 2 kali untuk mengaktifkan tap 2 kali dan tahan untuk tekan lama seperti itu yang sudah dijelaskan oleh layar bot dan situs judul web dan situs hapus pembayaran dan info pengiriman nah ini untuk misalnya kalau kita punya telegram for business masuk dengan telegram masuk dengan telegram situs di mana anda menggunakan telegram untuk masuk tap 2 kali untuk memak kontak judul kontak hapus kontak tersinkron hapus kontak tersinkron kita bisa hapus semua kontak yang sudah sinkron dengan telegram sinkronkan kontak hidup beralih sarankan kontak yang sering dihubungi hidup beralih tampilkan orang yang sering anda kirimi pesan di bagian atas pencarian untuk akses cepat tap 2 kali secret chat judul secret chat nah disini penyedia tampilan peta tidak ada tampilan perhatian jauh tautan mati tampilan tautan akan ditampilkan di server telegram kami tidak menyimpan data tautan yang anda kirim tap nah kayak gitu itu privasi dan keamanan kita bisa men-share link, men-share media, dan yang lainnya oke kita keluar dari privasi data dan penyimpanan nah ini kita masuk pemakaian data dan cakram judul pemakaian penyimpanan penggunaan data pemakaian penyimpanan penggunaan data unduh media otomatis judul unduh media otomatis nah ini sama seperti whatsapp ya saat menggunakan data seluler foto, video, 10 megabita berkas, 1 megabita nah seperti itu dicentang saat menggunakan data seluler beralih saat menggunakan data seluler semua media akan terdownload secara otomatis foto dan video saat terhubung wifi foto, video 15 megabita berkas 3 megabita dicentang saat terhubung saat roaming foto set roaming foto saja dicentang riset pengaturan unduh otomatis putar otomatis media judul putar otomatis media give hidup beralih give video hidup beralih aliran judul aliran musik dan video hidup beralih beberapa video tidak dapat menggunakan metode aliran khususnya video yang terkirim pada versi 4.7 dan sebelumnya panggilan judul gunakan data minimum panggilan hanya saat roaming balas cepat balas cepat prosi judul pengaturan prosi nah ini nah balas cepat ini kita klik disini tidak dapat bicara sekarang ada apa kotak edit dalam daftar kembali saya akan telepon Anda kembali kotak edit ini bisa di set ya saya akan telepon Anda kembali saya akan telepon Anda nanti kotak edit tidak dapat bicara sekarang telepon saya nanti balas cepat akan tersedia ketika Anda menjawab panggilan masuk dengan pesan teks seperti itu data dan penyimpanan data dan penyimpanan pengaturan obrolan nah ini pengaturan obrolan ya kita klik disini pengaturan kembali more option ukuran teks pesan ukuran teks pesan ini balas-balasan pesan ya seperti itu tema gelap otomatis mati warna tema judul dipilih standar temanya standar dipilih more option biru biru more option gelap biru gelap pengaturan ini warna-warna ya peramban intra-apel buka tautan eksternal dalam aplikasi bagikan langsung tampilkan obrolan terkini di menu berbank aktifkan animasi hidup beralih angkat bicara angkat untuk bicara hidup beralih kirim dengan enter mati simpan ke galeri mati stiker dan mask nah itu pengaturan obrolan bahasa kemudian disini ada bahasa bantuan bantuan telegram untuk android nah itu adalah tampilan pengaturan yang sudah saya review kemudian bagaimana dengan chat nah chat chatnya itu tampilannya sederhana ya ini contohnya ini ini teman saya pesan suara kirim pada pukul 11.10 dalam daftar ini pesan suara yang kita bisa putar tambahan sekarang nah kayak gitu terus kalau kita ingin mengirim pesan suara disini ada tombol di bawah kotak edit ini pesan kotak edit nah kita geser ke kanan lampirkan lampirkan sama seperti di whatsapp ya nah ini kalau kita ingin mengirim pesan suara maka kita harus tahan ini tahan tombol pesan suara ini kemudian kalau sudah selesai kalian lepaskan untuk ngirim gak tau kalau di whatsapp kan kalau kita ingin nahan kan bisa kita geser ke atas kemudian kalau kita sudahi kita tinggal klik tombol kirim kalau yang ini saya belum tau oke ini adalah tampilan chatnya kemudian misalnya kita ingin membuat channel buka menu menu kita cari channel baru nah itu buat channel kita klik misalnya mengedit nama channel kotak edit nama channelnya misalnya kuruf besar n kuruf besar b a l i spasi bali b shift shift kuruf besar b l 8 i m m apu b n d emoji a a a s t spasi b fit L, A, H, A, Pus, T, A, Pus, D, H, A, Pus, I, Pus, Apus, D, H, A, Pus, I, H, A, Pus, H, A, Pus, H. Huruf-huruf besar B, R, O, O, D, D, C, C, A, A, S, T, T. Broadcast menggantikan broadcast V, I, D, E, E, I, O Spasi, video A, R, T, E, R, F, B Save A, E, R, U Spasi, terbaru S, D, A, R, F, I Spasi, dari C, A, A, N, B, N, E, L Spasi, channel T, Y, O, U, T, U, B, D, E, E Spasi, YouTube menggantikan YouTube S, A, T, Y Save A, A, titik, titik Kayak gitu misalnya Anda dapat mengedit broadcast video terbaru dari channel YouTube saya Kotak edit deskripsi Nah kayak gitu Terus di bawahnya ada Anda dapat menyediakan deskripsi tambahan tentang grup Anda Channel baru Tap kembali tombol Taber label tombol Balibline kotak edit Taber label tombol Nah tombol ini adalah tombol bikinnya teman-teman Tombol taber label itu yang paling atas itu adalah tombol create-nya Kalau kalian klik ini Maka secara otomatis channel kamu akan Segera muncul di Telegram Dan kamu bisa mengundang teman-teman kamu untuk masuk ke Dalam channel ini Untuk sementara saya hanya memperlihatkan bagaimana cara membuatnya saya Nah kita sudah kembali ke Kita sudah kembali ke luar Nah spesialnya lagi Telegram Misalnya kalau kita menerima pesan suara baru Maka secara otomatis pesan suaranya akan ada di beranda di bagian atas Sini Nah kayak gitu Jadi secara otomatis akan ada di beranda Tidak perlu kita masuk ke Dalam grupnya Kayak gitu Oke teman-teman Mungkin itu saja penjelasan saya dengan Menggunakan telegram Terima kasih atas Kebersamaannya Jangan lupa like share video ini dan subscribe Agar channel saya Makin berkembang Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah komen Nanti diingat Jika ingin Mendaftar ke telegram Saya akan buatkan Satu blog Yang namanya blog teknologi Jadi nanti kalian bisa mencari informasi tentang Apapun yang ada di sana Jadi kalian bisa mencari informasi-informasi yang bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Baik teman-teman Terima kasih Sampai jumpa lagi Dan salam bali blain Terima kasih